Pemirsa dalam rangka ulang tahun Hari Bakti Adi Aksa ke-62 tahun, Kejaksaan Negeri Batanghari melakukan upacara internal dengan para jaksa dan seluruh staff. Tidak hanya itu saja, acara tersebut juga meriah dengan pemotongan kue yang diberikan oleh unsur pimpinan daerah. Beginilah suasana pada saat peringatan Hari Bakti Adi Aksa ke-62 di Kabupaten Batanghari, Kejaksaan Negeri Morabulian melakukan apel bersama. Hari Bakti Adi Aksa kali ini mengusung tema kepastian hukum dan humanis menuju pemulihan ekonomi. Usai melakukan giat apel, acara dilanjutkan dengan pemotongan kue yang diberikan oleh Kapolres Batanghari AKBP Muhammad Hassan. Selain itu juga dari pengadilan Negeri Morabulian, serta unsur pimpinan daerah juga turut memberikan kue ulang tahun sebagai lambang sinergitas antara pimpinan daerah di Batanghari. Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Sugih Karvolo saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini kejaksaan di seluruh Indonesia dengan instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah membuka diri terhadap masyarakat. Dikatakan kajari, tindakan yang dilakukan saat ini sangat responsif untuk mendapatkan simpati masyarakat dan memberikan pelayanan hukum yang sangat prima. Selain itu, saat ini Kejaksaan Negeri Morabulian sudah tidak melakukan tatap muka terhadap para tersangka yang melakukan kejahatan. Mudah-mudahan amanat Jaksa Agung yang kami sampaikan di dalam upacara peringatan hari adik-adik babi ini, tentunya ini akan membuka ruang kepada seluruh masyarakat bahwa Kejaksaan sudah membuka diri. Membuka diri bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan. Kita tidak lagi seperti masa-masa yang lalu, tapi kita bagaimana responsif untuk mendapatkan simpati masyarakat dalam mencari keadilan. Nah tentunya capaian-capaian yang sudah kita laksanakan, mulai dari pimpinan kami di Jakarta, Bapak Jaksa Agung, beserta jajaran di seluruh Indonesia, bahu-membahu untuk mewujudkan itu semua. Impian masyarakat yang selama ini negara tidak pernah dirasakan kehadirannya. dengan program-program Pak Jaksa Agung ini mendapat memulihkan bahwa negara hadir di situ.